Welcome back to the channel, Zona Forex XAUUSD Seperti apa perkembangan daripada market XAUUSD saat ini Dan tentunya yang akan kita bahas disini adalah untuk analisa weekly ya Weekly analisa atau analisa minggu depan dan khususnya pergerakan untuk di hari Senin Dan langsung aja kita lihat di chart seperti apa kondisinya Dan kita mulai di time frame weekly Dan kalau kita perhatikan saat ini pergerakan XAUUSD ini sudah memasuki minggu ketiga ya Untuk minggu depan ini adalah minggu ketiga Dimana minggu pertama Anda bisa lihat ya kecenderungan pergerakannya memang sangat signifikan sekali Minggu pertama itu dorongan bayar yang betul-betul di luar ekspetasi ya Di luar ekspetasi kita semua karena potensi kenaikannya yang sangat signifikan ya Hingga mencapai 100 dolar lebih ya Waktu itu sudah kita ukur Dan tentunya di minggu kemarin ini posisinya ada dorongan seller ya Sudah ada perubahan Dimana yang awalnya adalah gelombang impulsif Dan saya melihatnya ini sudah ada memberikan titik informasi ya Awal dimana akan terjadi gelombang korektif Yang tentunya jika mana candle weekly ya Tentunya di minggu kemarin ya Ini kan terakhir di hari Jumat ya Dan klusta di pagi jam 5 pagi Sudah ditutup di candle warna merah Dan tentunya nanti kita akan Menganalisa untuk minggu depan Yang tentunya akan merubah open ya Atau start minggu depan akan ada candle baru Yang akan kita prediksi Apa yang akan terjadi Akan terjadi penurunan Sebagai titik koreksi awal Atau akan terjadi kenaikan Nah ini yang akan kita bahas ya Tentunya di minggu ketiga minggu depan Saya melihatnya ada potensi akan berlanjut Untuk penurunan yang sifatnya memang koreksi Karena secara keseluruhan Pergerakan sebelumnya ya Gelombang daripada korektif ya Ini kan saya sebenarnya kalau melihat Di time frame monthly Penurunan yang cukup signifikan Dan tertahan di 50% fibonansi retrasment Yang di time frame monthly Yaitu saya bahas penolakan disini Dan membentuk sebuah impulsif yang break out Di area trend line atas Ini kan bentuk sebuah channel Dan sudah terbreak out Oleh candle impulsif weekly Minggu pertama ya Di bulan November Dan saat ini sudah tertahan di posisi ini Menariknya area ini Kalau kita perhatikan Memang kecenderungannya membentuk sebuah Area order block ya Di time frame weekly Dan ini tepat berada Di 50% daripada candle warna hijau ini Perhatikan ya Ini di tanggal 8 Agustus 2022 Ini adalah titik area order block Dan sudah terjadi penolakan secara weekly Dan kalau kita perbesar Sebentar Kalau kita perbesar Nah Ini posisinya Anda bisa lihat ya Ini adalah area order blocknya Tepat disini Membentuk sebuah Resistance ya Minggu ini ya Saya masih menyebutnya Minggu ini belum saya ganti Yaitu High weekly di minggu kemarin Itu 1786.42 Nih Dan Sempat terjadi Area support ya Di 1753.16 Yang memang masih belum saya ganti juga Dan membentuk sebuah low baru Low baru Untuk area support Low weekly Yaitu 1747.41 Ini kondisinya Ya Data yang bisa kita lihat Dan tentunya Kalau kita perhatikan di Minggu awal Ya Di bulan November Itu high weeklynya 1772.58 Sempat terjadi breakout Ya Tapi dia gagal Dia masuk lagi Artinya membentuk sebuah High baru Tapi ini sudah berpotensi Ada Informasi kuat Bahwasannya Sudah terjadi Yang namanya Koreksi ya Ini sudah terjadi Yang namanya Koreksi Tapi nanti kita akan ukur Koreksinya sampai berapa Karena Dorongan bayar ini Sangat besar sekali ya Ini Kalau tidak ada momentum Untuk dia bergerak turun Susah Kalau untuk dia Sampai bergerak 100 dolar lebih Dalam satu minggu ini Bahkan Ya kalau kita Lihat di Candle Minggu kemarin Ini Ini aja Berkisaran ya Berkisaran Kurang lebih 39 Ya Ini 39 Ya 39.10 Posisinya Sangat tidak Terlalu signifikan Padahal Rata-rata Pergerakan XLUSD Dalam satu minggu itu Bisa mencapai Range 50 dolar Minimal Kalau dia bergerak Lumayan itu Bisa sampai 75an Dan ini Di bawah 50 dolar Artinya memang Pergerakan Untuk XLUSD Di minggu kemarin Sangat Alot sekali Atau membentuk Sebuah area Konsolidasi Yang cukup lama Bergerak di wilayah Itu-itu aja Tidak memberikan Dorongan seller Yang cukup kuat Ataupun Dorongan bayar Yang cukup kuat Posisinya Seperti itu Dan Ini Proses awal Menurut saya Meskipun Seperti itu Yang saya Bersyukur Potensi Sudah ada Penurunan Intinya sih Disitu Jadi sudah Menyesuaikan Dimana Membentuk Sebuah Swing Swing Atau Ini kan Istilah swing high Ini akan mencari Titik swing low Atau kita sebutnya Ini gelombang impulsif Akan terjadi Gelombang korektif Atau ini Membentuk sebuah Higher Higher Hike Kemudian mencari titik Higher low Baru dia mencari titik Higher Hike berikutnya Ini gambaran saya Next ke depannya Seperti itu Ya Saya tadi bilang Sangat disyukur ya Sudah ada momentum Minimal Ada koreksi Terjadi di Minggu kemarin Oke Sebelum saya bahas Secara detail lagi Saya akan merapikan Untuk Open High Low Close Khususnya di Minggu kemarin Yang ini candle Warna merah Oke Langsung aja Saya rapikan dulu Baru nanti Saya akan bahas lagi Secara detail Oke Saya rasa cukup ya Jadi Langsung aja Kita lihat Posisinya Pembentukannya Yang pertama Anda bisa lihat Disini Tentunya Posisi yang Saat ini ya Pergerakan Dimana Di Minggu Kemaren Yaitu Membentuk Open High Low Dimana Opennya Disini Open weekly Adalah Bearse Ini open weekly Bearse Sebentar Open weekly Adalah Bearse Dan Kalau kita lihat Candlenya kan Sudah turun nih Posisinya Dan Saya akan mencari Titik Dimana Target Target kita Yang kalau kita lihat Heikman Di sebelumnya Disini Yang sudah Terbreak out Bisa juga Ini akan menjadi Sebuah acuan Kita Tentunya Di area 1729.41 Yang menjadi Target kita Di minggu kemarin Batas bawah Disini Dan batas atasnya Di area 1800 Tapi Karena sudah ada Dorongan candle Warna merah Tentunya Tentunya Minimal Kalau kita Perhatikan Di posisi Ini Kalau dia Koreksi 50% Dari Pembentukan Volatilitas Dari Dari Posisi Ini Pembentukan Candle Turun Ini Kalau kita Ukur Seperti Ini Ini Untuk Sementara Kemungkinan Besar Akan Mendekati Wilayah Antara 1762 Poin 38 Sampai Dengan 1766 Poin 89 Ini Adalah Target Kita Ini Berkisaran Di Ini Target Untuk Minggu Depan 1762 Poin 28 Sampai Dengan 1766 Poin 89 Jadi Kalau Minggu Depan Dia Koreksi Dulu Sebelum Dia Turun Dia Naik Dulu Biasanya Seperti Itu Dia Naik Dulu Besar Kemungkinan Menyentuh Wilayah Ini 38,2 Persen Sampai Dengan 1766 Besar Kemungkinan Dari Sini Dia Akan Melanjutkan Penurunannya Hingga Mencari Titik Terendah Maka Dari Sini Kalau Kita Ukur Dari Potensi Yang Kita Mendapatkan Di 50% Di Sini Kalau Kita Ukur Seperti Ini Kita Mendapatkan Area Ini Kurang Lebih 50% Berada Di 1715 Sampai Dengan 1722 Target Ini Menjadi Sebuah Target Bawah Sampai Dengan Area Tapi Tentunya Kalau Kita Lihat Di Pergerakan Di Time Frame Weekly Memang Tidak Kelihatan Karena Jarak Impulsif Ini Sangat Tinggi Sekali Itu Dulu Yang Perlu Kita Ketahui Tapi Tentunya Dengan Penurunan Ini Sampai Berapa Saya Akan Melihat Target Bawahnya Lebih Baik Saya Gunakan Strategi Menggunakan Fibonansi Retracement Kenapa Satu Ini Adalah Gelombang Impulsif Yang Nantinya Akan Diiring Gelombang Korektif Dan Korektif Ini Sampai Berapa Target Bawahnya Yang Tentunya Nanti Saya Tarik Di Time Frame Daily Dari Low Terakhir Di Sini Kita Tarik Sampai Dengan Hik Kita Menemukan Area 23,8% Kemudian Area 50% 61,8% Nah Ini Yang Akan Menjadikan Titik Dimana Target Koreksinya Minimal Kita Akan Sudah Mengetahui Target Untuk Dia Koreksi Minimal Naik 1766 Sampai 62 Area Itu Nanti Kita Lihat Time Frame Lebih Kecil Karena Kalau Kita Lihat Dengan Pembentukan Candle Beris Besar Gini Kita Nggak Akan Tahu Untuk Melihat Potensi Naiknya Sampai Berapa Dulu Baru Dia Akan Turun Yang Nanti Nanti Kita Kita Lihat News Yang Akan Rilis Untuk Minggu Depan Seperti Apa Cuma Saya Nggak Akan Bahas Terlalu Detail Karena Saya Akan Bahas News Detail Ketika Nanti Saya Akan Bahas Di Indeks Dolar Itu Sendiri Oke Dan Saya Berlanjut Di Time Frame Yang Lebih Kecil Yang Tentunya Tadi Saya Berikan Informasinya Minggu Depan Kecenderungannya Turun Dan Kita Masih Mencari Titik Koreksi Bawahnya Sampai Area Berapa Dan Titik Apa Namanya Kalau Jika Dia Naik Menjadikan Titik Resisten Untuk Minggu Depan Sampai Dengan Area Berapa Kita Sudah Ada Gambaran Di Time Frame Bigly Yaitu Di Kisaran 1760 Sampai 66 Dan Bawahnya Di Bawah 1729 Sampai Dengan 1722 Oke Sekarang Kita Langsung Berlanjut Di Time Frame Daily Kita Akan Mencari Informasi Lebih Detail Lagi Di Time Frame Daily Nah Ini Adalah Time Frame Daily Yang Pertama Saya Akan Membahas Dulu Posisi Ada Perubahan Dari Dia Naik Menjadi Turun Tentunya Anda Bisa Lihat Disini Yang Sering Sekali Saya Selalu Bagikan Teknis Kepada Teman Teman Saya Melihatnya Memang Dari Posisi Impulsif Ini Anda Bisa Perhatikan Dan Terlalu Besar Dari Posisi Ini Semakin Mengecil Dan Ada Perubahan Itu Ketika Di Tanggal 16 November Hari Rabu Ini Channel Terakhir Yang Warna Merah Ini Memberikan Informasi Kuat Dan Ini Sudah Saya Bahas Di Analisa Pagi Bahkan Di Review Sore Sudah Saya Bahas Artinya Apa Disini Sudah Ada Three Inside Down Oke Ada Three Inside Down Di Time Frame Daily Ini Saya Perbesar Inside Down Itu Maksudnya Apa Ada Perubahan Masuk Pattern Ketiga Triple Pattern Di Mana Disini Ada Mother Bar Ini Ada Inside Bar Kemudian Ada Impulsive Beris Maka Dari Ketiga Candle Susunan Ini Saya Menyebutnya Adalah Three Inside Down Disebutnya Adalah Three Inside Down Dan Terbukti Bahasanya Di Hari Terakhir Atau Di Hari Jumat Ada Potensi Penurunan Yang Cukup Signifikan Di Hari Jumat Kemarin Dan Kalau Kita Ukur Ya Lumayan Pergerakannya Hampir Mencapai 20 Dollar Ya Kurang lebih Pas 20 Dollar Pergerakannya 20 Dollar Jadi Make sense Masuk Range Rata-rata Harian Antara 20 Sampai Dengan 30 Dollar Nah Ini Posisinya Apakah Minggu Depan Dengan Kondisi Penurunan Seperti Ini Ini Hikenya 1786.42 Dan Ini Lownya 1747.41 Dan Tadi Sudah Saya Sampaikan Saya Mencari Titik Target Untuk Koreksinya Ini Sampai Berapa Dengan Adanya Posisi Seperti Ini Yang Pertama Saya Melihatnya Area Minimal Menyentuh Wilayah Ini Apakah Dia Akan Bergerak Kesini Dulu Baru Dia Akan Turun Nah Ini Yang Perlu Saya Tandain Dulu Saya Tandain Dulu Di Time Frame Deli Tentunya Ini Titik Awal Akan Bisa Terjadi Koreksi Minimal Mendekati 1767 Semoga Aja Ini 67 Pas Sebentar Saya Pasin Dulu Angkanya Besar Kemungkinan Menurut Saya Menuju Wilayah 1767 Target Jadi Saya Gambarkan Dulu Untuk Target Nanti Aja Sebentar Saya Masukkan Dulu Karena Setting Nya Disitu Nah Ini Target Nanti Sampai Berapa Berapanya Saya Akan Berikan Informasinya Tentunya Oke Kita Sudah Dapat Target Nya Bentar Saya Balikin Lagi Di Time From Deli Toto Target Nya Maksimal Sampai Sana Menurut Saya 1767 Oke Ini Sudah Paham Jadi Ini Adalah Titik Apalagi Sudah Ada 3 Candle Warna Merah Ini Susunannya Sudah Jelas Menurut Saya Gambaran Saya Saya Yakin Akan Terjadi Koreksi Yang Dimana Dia Akan Bergerak Melebihi Daripada Area 1729 Akan Melebihi Wilayah 1729 41 Oke Dan Tentunya Tadi Sudah Saya Sampaikan Juga Ketika Saya Bahas Di Weekly Analisa Ini Adalah Gelombang Impulsif Dan Ini Akan Menuju Gelombang Korektif Maka Saya Akan Mencari Titik Area Koreksinya Sampai Berapa Tentunya Saya Tarik Garis Fibonansi Retrassment Dengan Posisi Terendah Sampai Dengan Tertingginya Oke Kita Tarik Dulu Fibonansinya Seperti Ini Titik Terendah Disini Swing Terakhir Anda Bisa Lihat Nanti Kita Pasin Kita Tarik Ke Atas Sampai Dengan Titik Tertingginya Ini Perhatikan Ini Menjadi High Weekly Oke Kurang Lebih Seperti Ini Sekarang Saya Pasin Dulu Angkanya Sorry High 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 1786 42 86 42 Saya Pasin 7 86 42 Ini 86 42 Ini Yang Menjadi High Tertinggi Di Minggu Kemarin Tentunya Dan Terendahnya Disini Adalah Low 1651 1651 1651 Oke 1616 1651 Titik Terendah Terakhir Nah Dan Menariknya Anda bisa Lihat Setelah Kita Tarik Garis Wibonansi Retracement Ada Titik Uji Yang Pertama Ini Mendekati Low Weekly Anda Bisa Lihat Low Weekly 1747 41 Oke Dan Area 23,6% 1746 32 Inilah Yang Menjadi Titik Target Ketika Dia Break Out Break Out Kebawah Ini Menjadi Sebuah Target Target Untuk Dia Berlanjut Turun Artinya Kalau Nanti Hari Senin Candle Ditutup Di Bawah 1746 32 Di Bawah Low Weekly Maka Disitu Akan Ada Terjadi Dorongan Yang Cukup Signifikan Jelas Ya Akan Terjadi Dorongan Yang Cukup Signifikan Dan Tentunya Saya Melihat Dari Posisi Penurunan Ini Akan Berlanjut Menuju Target Bawah Sudah Kita Dapatkan Disini Yaitu 38,2% Sampai Dengan Area 50% Dan Tentunya Area 50% Disini Adalah 1701 0.47 Sampai Dengan 1721 0.51 Oke Secara Gamblang Secara gamblang Kalau Saya Tunjukkan Potensi Apakah Disitu Dengan Kita Memiliki Target Target Paling Atas Disini 1767 Disini Kita Tarik Kebawah Dengan Menutup Range 50 Dollar Sangat Memungkinkan Sekali Area Ini Yang Akan Menjadi Target Yaitu 1721 Sampai Dengan 1701 Ini Adalah Target Di Minggu Besok Minggu Besok Target Sampai Area Sini Penurunannya Oke Sudah Kita Dapatkan Dengan Syarat Dia Akan Break Out Di Hike Monthly Hike Monthly Itu Hanya Kisaran 37 Dollar Saya Rasa Bisa Turun Sampai Dengan Area Sini Catat Target Sampai Sini Dan Menariknya Dan Menariknya Area Ini Area 1701 Sampai Dengan 1721 Pemima Satu Disini Ada Candle Warna Merah Ada Order Yang Tertinggal Artinya Disini Ada Area Order Block Disini Ada Area Order Block Kalau Kita Lihat Di Time Frame Daily Dan Tentunya Kalau Kita Lihatnya Di Time Frame Lebih Kecil Pasti Ada Area Snd Snd Tapi Nanti Akan Lebih Detail Lagi Ada Area Order Block Yang Menunjukkan Potensi Area Tersebut Bisa Terjadi Yang Namanya Pembalikan Oke Maka Dia Turun Dulu Artinya Kekuatannya Sampai Sini Dulu Nanti Kita Lihat Apakah Dia Berhenti Di Wilayah Ini Untuk Minggu Depan Baru Di Minggu Depan Lagi Gambaran Saya Bisa Terjadi Kenaikan Minggu Depannya Lagi Bukan Minggu Besok Masih Kecenderungannya Menuju Wilayah Ini Oke Maka Start Informasi Awal Saya Tandain Target Sampai Sini Ini Saya Melihatnya Ada Pembentukan Area Order Block Saya Masukkan Dulu Kondisinya Order Order Block Supaya Nanti Akan Ada Gambaran Kita Minggu Depan Sampai Wilayah Ini Ada Area Order Block Di Time Frame D1 Jelas Sampai Dengan Posisi Ini Range Kisaran 38,2% Sampai Dengan Kurang Lebih Batas Bawah Di 1702 Kurang Lebih Di Area Sini Nanti Kita Detailkan Lagi Minimal Sini Kita Sudah Mendapatkan Area Area Order Block Di Time Frame D1 Maka Disini Saya Berlanjut Lagi Turunkan Di Time Frame 4 Jam Untuk Memberikan Informasi Yang Lebih Detail Lagi Kepada Teman Teman Semua Oke Nah Menariknya Ini Secara Struktur Secara Struktur Yang Terbentuk Dari Minggu Pertama Sampai Dengan Minggu Kedua Kemarin Perhatikan Ini Sudah Ada Kenapa Saya Mengatakan Sudah Ada Potensi Perubahan Perubahan Dari Gelombang Impulsif Menjadi Gelombang Korektif Anda Perhatikan Dari Start Ini Kan Naik Satu Dua Swing High Swing Low Oke Ini Swing High Perhatikan Swing Low Dan Ini Titik Terakhir Ini Hike Terakhir Yang Selalu Saya Tandain Ini Hikenya Ini Sudah Memberikan Informasi Kuat Semakin Ke Atas Semakin Menurun Terakhir Tertingginya Ini Kedua Tidak Sampai Dan Ketiganya Tidak Sampai Lagi Akhirnya Dia Drop Nah Membentuk Sebuah Lower Low Baru Dan Ini Adalah Lower High Ini Sudah Di Break Of Structure Artinya Sudah Ada Dorongan Turun Ya Perhatikan Ya Sudah Ada Dorongan Turun Maka Saya Katakan Ini Adalah Target Sampai Dengan Wilayah Bawahnya Sampai Dengan Minimal Nanti Kita Lihat Ya Tentunya Ini Gambaran Aja Seperti Ini Nah Baru Dia Akan Menuju Wilayah Ini Tuh Wilayah Target Kita Kan Disini Minggu Depan Disini Nah Ini Kenaikan Dan Menguji Support Lagi Akan Seperti Ini Gambaran Saya Dan Akan Berlanjut Naik Oke Nah Itu Kondisinya Poin Poin Hal Yang Perlu Kita Perhatikan Perubahan Daripada Gelombang Impulsif Menjadi Gelombang Korektif Adanya Perubahan Disini Nah Ini Dan Anda Ketahui Jelas Ada Head And Solder Solder Kiri Head Solder Kanan Oke Maka Ini Juga Bisa Kita Jadikan Sampai Berapa Dari Pembentukan Head And Solder Oke Jelas Head And Solder Ini Juga Salah Satu Cat Pattern Pembalikan Head And Solder Yang Seperti Ini Bukan Invented Head And Solder Kan Di Bawah Dan Ini Head And Solder Yang Di Atas Oke Jelas Ini Kondisinya Strukturnya Seperti Ini Kalau Mau Di Capture Dulu Boleh Gambarannya Kurang Lebih Seperti Dan Ini Saya Hapus Lagi Dan Saya Akan Mencari Tahu Dengan Adanya Head And Solder Ini Dengan Cara Saya Mengetahui Teknis Target Bawahnya Sampai Berapa Saya Ukurnya Seperti Ini Dari Hight Saya Copy Sampai Neckline Ini Neckline Yang Menjadikan Area Resisten 1753.16 Ini Adalah Neckline Saya Copy Seperti Ini Neckline Dan Saya Copy Sampai Dengan Hight Terakhirnya Disini Di Target Kita 1767 Menjadi Target Kita Saya Copy Seperti Ini Nah Tentunya Start Awal Untuk Hari Senin Besar Kemungkinan Yaitu Menguji Wilayah 1735 Nah Tepat Disini Ini Targetnya 1735 Baik Itu Nanti Hari Senin Atau Hari Selasa Minimal Kita Memiliki Target Start Awal Sampai Sini Jelas Jadi Kalau Nantinya Senin Dia Terkoreksi Dulu Mendekati 1760 Baru Dia Akan Turun Lagi Menuju Wilayah Supportnya Adalah 1735 Poin 03 Di Di 1735 Ini Menutup Daripada Peluang Target Penurunan Sampai Dengan Area Sini Bisa Juga Posisi Ini Akan Terjadi Retest Dulu Kalau Udah Sim Next Minggu Depan Turun Sampai 1735 Kemudian Dia Koreksi Atau Retest Di Kisaran 1747 Menjadi Low Weekly Sampai Resisten 1753 Baru Dia Melanjutkan Turun Lagi Gambarannya Seperti Itu Gambarannya Seperti Itu Oke Ini Saya Hapus Itu Targetnya Dan Tentunya Saya Akan Memberikan Sebuah Detail Lagi Informasi Yang Sangat Kuat Disini Kan Kita Tadi Sudah Mendapatkan Area Order Block Time Frame D1 Sampai Area Ini Hik Sampai Dengan Bawah Ini Maka Area Order Block Saya Berikan Lebih Detail Tentunya Area Ini Area Ini Area Order Block Bawah Dan Kemudian Ada Area Order Block Atas Dan Area Order Block Bawah Oke Saya Copy Sini Dulu Nah Ini Yang Dibawa Disini Ini Untuk Time Frame Daily Saya Kunci Dan Untuk Yang Di Time Frame 4 Jam Saya Menemukan Nih Ini Kan Ada Area SND Ada Area Demand Dan Disini Ada Candle Merah Terakhir Yang Mendorong Posisi Dia Naik Ada Order Terakhir Disini Yang Besar Kemungkinan Yang Akan Dijemput Maka Ini Akan Saya Masukkan Lagi Area Order Block Di Time Frame 4 Jam Disini Berkisaran Ini Menjadikan Target Kita Nantinya Tentunya Untuk Di Minggu Depan Oke Ini Order Block Time Frame 4 Jam Sampai Dengan Saya Dengan Ini Belum Tersentuh Jadi Sangat Fresh Sekali Istilahnya Pergerakan Dari Candle Memang Belum Tersentuh Oke Ini Areanya Order Block Untuk Time Frame D1 Saya Lebih Banyakin Detail Seperti Ini Oke Informasi Target Ini Target Kita Minggu Depan Sampai Dengan Kisaran Ini 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 Target Ini Target Minggu Depan Penurunan Sampai Dengan Wilayah Ini Jelas Ya Tuh Dan Target Atasnya Saya Mendapatkan Informasi Saya Gak Akan Muluk Muluk Minimal Disini Saya Menemukan Ada Area Order Block Ini Sudah Saya Bahas Di Strategi Entry Ini Saya Menemukan Posisinya Disini Kenapa Saya Menggunakan Order Block Juga Karena Ada Potensi Potensi Yang Harus Saya Gambarkan Harus Saya Tunjukkan Kepada Teman Teman Semua Karena Wilayah Ini Menjadikan Acuan Baik Untuk Terjadinya Namanya Koreksi Yaitu Di Kisaran 1000 Berapa Ini Sebentar Ya Ini Time 4 jam Order Block Saya Kunci Yaitu Di Kisaran Ini 167 Oke Ini Saya Ganti Area Order Block Disitu Target Kita Disini Dan Yang Bawah Sebentar Saya Gandakan Oke Yang Bawah Ini Tentunya Mendekati 1760 65 Ini Batas Bawahnya Ini Batas Atasnya Di Kisaran Ini Sudah Kita Kunci Area Target Atau Kita Boleh Kita Kasih Target Sini Ini Target Untuk Minggu Depan Target Koreksi Sampai Sini Saya Ganti Tulisan Target Dulu Nah Itu Target Bawahnya Kita Sudah Mendapatkan Kurang Lebih Sampai Area Ini Saya Kasih Coret Coretan Semoga Tidak Bingung Teman Teman Makanya Kalau Apa Namanya Melihat Daripada Analisa Zona Forex Detailnya Harus Ngikutin Sampai Dengan Posisi Seperti Ini Dari Awal Sampai Dengan Akhir Oke Itu Target 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 Untuk Minggu Depan Kita Sudah Mendapatkan Di Kisaran 1700 Ya 1702 Sampai Dengan 1722 Poin 60 Itu Target Ya Dengan Syarat Dia Harus Bergerak Menuju High Monthly Sebelumnya 1729 Poin 41 Target Sampai Sini Oke Kita Sudah Dapatkan Kita Sudah Kunci Semuanya Dan Sekarang Kita Langsung Berlanjut Di Time Frame Satu Jam Ya Sebelum Saya Bahas Di Time Frame Satu Jam Saya Akan Sedikit Menunjukkan Ada Informasi Apa Yang Bisa Kita Dapatkan Untuk News Minggu Depan Saya Lihat Aja Karena Saya Akan Bahas Di Analisa Indeks Dolar Karena Sangat Berhubungan Sekali Enak Untuk Kita Bahas Oke Langsung Aja Kita Lihat News Untuk Minggu Depan Oke Ini Untuk News Minggu Depan Ternyata Tidak Terlalu Banyak Berita Yang High Impact Rata Middle Impact Artinya Tidak Terlalu Signifikan Menurut Saya Tapi Menariknya Disini Untuk High Impact Sendiri Itu Ada Dua Yaitu Tanggal 23 Itu Ada Flash Service PMI Disini Ada Dorongan Kuat Indeks Dolar Menguat Ini Pukul 21.45 Kemudian Berlanjut Hari Kamis Dini Hari Ada FOMC Meeting Minutes Nah Ini Yang Perlu Teman Teman Juga Waspadai Kalau Kita Lihat Tanggal 24 Kalau Hari Jumat Tidak Ada News Ini Besar Kemungkinan Akan Berdampak Karena FOMC Meeting Minutes Ini Pukul 2 Dini Hari Usual Effect More Hockish Than Expect It's Good For Currency Artinya Jika Mana Keputusan The Fed Lebih Hockish Lebih Hockish Ekspetasinya Bagus Untuk Mata Uang Index Dollar Oke Dan Tentunya Nanti Saya akan Bahas Lebih Detail Di Index Dollar DXJ Analisanya Kemungkinan Minggu Nanti Saya akan Upload Jadi Sementara Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Jadi News Banyak Hari Libur Khusususnya Hari Senen Libur Tidak Ada News Kemudian Selasa Ada Tapi Middle Impact Tanggal 23 Hanya High Impact 1 Pukul 21.45 Yaitu Flash Service PMI Baru Tanggal 24 Informasinya Ada FOMC Meeting Minutes Pukul 2 Pagi Ini The Fed Akan Membahas Rencana Keputusannya Untuk Tanggal 15 Desember Untuk Menaikan Tingkat Suku Bunga Sebesar 75 Basis Point Atau 50 Basis Point Saya Dari Bahas Ada Hockish Atau Dovis Oke Ini dulu Dari News Saya Berlanjut Lagi Di Analisa Teknikal Di Time Frame Satu Jam Seperti Ini Oke Saya Akan Bahas Untuk Hari Senin Karena Kita Sudah Dapatkan Target Batas Bawah Batas Atas Kita Sudah Dapatkan Di Area Sini Target Tentunya Dan Saya Akan Membahas Untuk Analisa Kita Khusususnya Di Minggu Depan Khusususnya Di Hari Senin Maksud Saya Dan Posisi Terakhir Saya Melihat Disini Ada Long Leads Doji Dan Ditutup Candle Warna Hijau Kalau Kita Lihat Pergerakannya Untuk Sesi Asia Sampai Dengan Sesi Eropa Untuk Minggu Depan Besar Kemungkinan Akan Menguji Resisten Tertingginya Ini Perhatikan Ada 1753 Bila Mana Ini Kalau Di Breakout Maka Dia Sekali Lagi Akan Bergerak Menuju Di Kisaran Mendekati Wilayah 1760 Gambaran Saya Tapi Minimal Yang Perlu Wajib Dipanto Adalah Areanya Ini Untuk Hari Senin Tentunya Wilayah Ini Yang Menjadi Wilayah Panto Dulu Meskipun Sebelum Kita Melihat Apakah Senin Bisa Mencapai Target Sampai Sana Tapi Minimal Panto Dulu Sini Karena Kalau Dia Retest Disini Wajar Karena Ini Adalah Neckline Neckline Daripada Head And Shoulder Shoulder Kiri Head Shoulder Kanan Dan Ini Neckline Disini Besar Kemungkinan Sampai Sini Baru Dia Akan Turun Turun Sampai Berapa Kalau Kita Hitung Range Pergerakan Dengan Hight Disini Dan Dia Koreksi Minimal Target 20 Dolar Itu Bisa Mencapai Support Sampai Dengan 1729 Maka Saya Pastikan Target Minimal Adalah Sampai Dengan Posisi Seperti Skenario Saya Ya Nanti Kita Lihat Apakah Ini Berhasil Di Breakout Catatannya Gini Apakah Boleh Sell Di Wilayah Ini Boleh Boleh Aja Sebenernya Tapi Pastikan Dulu Kalau Nanti Pattern Impulsive Bullish Maka Dia Kesini Hati Hati Tapi Kalau Disini Pattern Beris Single Spinbar Baik Single Pattern Double Pattern Triple Pattern Maka Dia Kecenderungan Akan Turun Menuju Wilayah Ini Minimal Sampai Sini Dulu Tapi Kalau Nantinya Dia Membentuk Potensi Impulsive Bullish Maka Kecenderungannya Ke Wilayah Ini Ke Area Sini Baru Dia Akan Koreksi Minimal Saya Akan Menunjukkan Sampai Low Weekly Dulu Dan Saya Akan Berlanjut Nantinya Di Analisa Review Sore Nanti Saya Akan Bahas Ini Gambarannya Untuk Hari Senin Kurang Lebihnya Seperti Itu Untuk Detailnya Nanti Kita Lihat Dululah Strukturnya Seperti Apa Tapi Minimal Kita Sudah Dapatkan Poin Pentingnya Adalah Area 1753 16 Akan Menjadi Koreksi Dulu Sebelum Dia Turun Dan Area Low Weekly Jika Mana Langsung Di Breakout Impulsive Beris 1747 41 Maka Dia Bergerak Turun Artinya Disitu Jadi Pantau Wilayah Tersebut Area Dan Saya Sudah Menunjukkan Target Target Sampai Berapa Jadi Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Sekali Lagi Mohon Maaf Jika Ada Kata Kata Yang Salah Dan Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Maka Dari Sini Support Channel Zona Forex Dengan Cara Bagikan Videonya Channel Ke Teman Teman Kalian Supaya Mereka Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Serta Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Lonceng Yang Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Zona Forex Ulangi Videonya Jika Mana Masih Bingung Dan Silahkan Kolom Di Komentar Silahkan Komen Di Komentar Dan Anda Kalau Mau Mengetahui Mengenai Zona Forex Ada Di Deskripsi Semua Link Ada Disitu Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Zona Forex Thank you Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh